Pemirsa Pemprov DKI Jakarta akan memulai uji coba flyover tapal kuda pasar minggu dan tapal kuda lenteng aku. Uji coba akan dilakukan 1 hingga 6 April 2021. Lalu seperti apa tapal kuda yang akan diuji coba langsung saja kita bergabung bersama Sirena Graciela dan Juru Kemera Sartika Rahab serta pilotron Mohazin Jalal. Sirena bagaimana kondisi flyover tapal kuda jelang uji coba itu? Ya Patricia dan juga Pemirsa menjelang uji coba tahap kedua dari flyover tapal kuda yang berada di lenteng agung dan juga Tanjung Barat ini. Dapat kami laporkan hingga saat ini kondisi dan situasinya adalah flyover tapal kuda masih ditutup begitu. Di mana penutupan dari flyover ini dikarenakan evaluasi pada uji coba tahap pertama yang masih dilangsungkan dan juga setiap persiapan yang juga dilakukan oleh Dinas Binamarga yang akan juga nantinya dibuka flyover tapal kuda ini pada uji coba tahap kedua nanti. Yang mana uji coba tahap kedua ini rencananya akan dibuka ataupun digalar selama 6 hari mulai dari esok tanggal 1 April hingga tanggal 6 April mendatang mulai pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Namun sayangnya hingga saat ini Patricia walaupun memang flyover tapal kuda ini masih ditutup begitu belum dibuka secara resmi namun cukup banyak pengendara terutama pengendara roda 2 begitu yang memaksa untuk melintas masuk ke flyover tapal kuda. Di mana hingga saat ini kami perhatikan ada sejumlah pengendara yang berusaha masuk begitu di mana mereka mencoba membuka blokade-blokade yang sudah sebenarnya disiapkan oleh pihak Dinas Binamarga yang memang ditutup begitu namun mereka masih berusaha untuk melintas. Selain itu Peti dan dari Kepala Dinas Binamarga Hari Nugroho juga mengatakan bahwa sebenarnya uji coba tahap kedua yang akan dilangsungkan ini diharapkan dapat melengkapi uji coba pada tahap pertama kemarin. Di mana kemarin dilihat ataupun dinilai ada sejumlah fasilitas penunjang ataupun fasilitas tambahan yang diharapkan dapat ditambahkan di flyover tapal kuda seperti marka jalan, traffic light, jalan sepeda dan juga jalur pengaman flyover. Setelah uji coba tahap kedua ini nantinya akan dilangsungkan dan juga nantinya akan dilakukan evaluasi kembali begitu apakah sebenarnya flyover tapal kuda ini sudah dianggap cukup baik untuk dibuka dan apabila memang sudah dianggap baik dan juga segala fasilitasnya juga memang sudah baik nantinya maka flyover tapal kuda ini akan dibuka ataupun diresmikan secara umum begitu. Di mana rencananya flyover tapal kuda ini akan diresmikan dan dibuka pada bulan April 2021 ini. Selain flyover tapal kuda dari pihak Pemprov DKI Jakarta juga akan membuka jalur sepeda dari flyover tapal kuda dan juga jembatan penyeberangan orang atau JPO di bagian Tanjung Barat. Namun untuk JPO di bagian Lenteng Agung masih akan belum dibuka begitu dikarenakan kemarin sempat terhambat dari adanya masalah pembebasan lahan dan juga hingga kini masih dalam tahap konstruksi yang terus berlangsung. Sedangkan untuk jalur sepeda ini di flyover tapal kuda lebarnya adalah sebesar 1,5 meter. Patricia. Baik, Serena terima kasih untuk laporan dan selamat bertugas kembali. Pembebasan itu tadi Serena Graciela dan juru kamera Sartika Harap serta pilot drone Buasin Jalal laporkan langsung dari Pasar Minggu Jakarta Selatan.